Tes medis berjalan lancar, curian tim bersegera disahkan. William Saliba, kontrak baru nomor baru. Arsenal disebut sebagai tujuan Kilian Bape di Liga Premier. Tak cukup dapatkan pemain incaran, Arsenal masih berburuk. Dilansir dari Mirror setelah menghabiskan 65 juta pound sterling untuk Kai Halperns, 105 juta pound sterling untuk Declan Rice, dan hampir 40 juta pound sterling untuk curian timber. Arsenal sepertinya tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka masih akan bergerilnya untuk mencari pemain lain. Jurnalis Mirror John Cross mengatakan, jika dukungan dari sang pemilik akan membuat Arsenal kembali berburu dengan tujuan untuk merekrut Romeo Lavia. Arsenal membutuhkan Romeo Lavia untuk menggantikan peran Thomas Partey yang dikabarkan bakal meninggalkan Emirates Stadium. Arsenal membutuhkan strategi G2 untuk mendapatkan sang pemain. Masalahnya banyak klub yang juga bersedia untuk membayang Romeo Lavia. Selain bersaing dengan Liverpool, klub sang pemain yakni Southampton juga mematok harga tinggi untuk sang pemain, yakni menyentuh angka 50 juta pound sterling. Pak Gelaran Transfer Arsenal Dapat Pujian Arsenal sangat sibuk di perusahaan transfer musim panas 2023 ini. The Gunners ingin meningkatkan kekuatan spot untuk mengaruhi musim depan. Pergerakan Arsenal di perusahaan transfer ini mendapatkan pujian dari Steph Nicole. Dia menilai The Gunners sangat serius untuk kembali menantang gelar lagi. Namun, ikau mengingatkan kalau mendatangkan pemain-pemain ini bukan satu-satunya hal yang akan mendorong Arsenal untuk meraih gelar pada musim depan. Pasalnya banyak faktor yang akan membawa Arsenal ke tangga juara. Salah satu yang perlu diperhitungkan adalah konsistensi pemain, taktik yang diusung oleh pelatih dan meratanya spot asuhan Arteta. Apalagi mereka akan kembali ke Liga Champions. Rotasi pemain sangat dibutuhkan untuk menunjukkan taktik Mikel Arteta. Tes medis berjalan lancar, curian timber segera disahkan. Arsenal dikabarkan akan segera mengumumkan rekrutan baru mereka setelah curian timber melakukan tes medis bersama dengan Deklon Reis pada Jumat kemarin. Menurut informasi yang didapatkan oleh Fabrizio Romano, proses tes medis berjalan lancar. Tidak ada kendala yang berarti sehingga timber bisa segera diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Seusai tes medis, dia menjalani sejumlah proses administrasi di Arsenal. Termasuk sesi pemotretan sebagai penggawa baru The Gunners. Jika tidak ada halangan, dia akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Timber bukan satu-satunya pemain baru yang akan diperkenalkan Arsenal. Pasalnya dalam waktu yang bersamaan, Arsenal juga menutaskan proses transfer dari Deklon Reis dari WSM United. Curian timber akan diproyeksikan sebagai back tengah Arsenal. Dengan kedatangan sang pemain, Arteta berharap mampu memperkuat kedalaman skuadnya di lini pertahanan. William Saliba, Kontrak Baru Nomor Baru William Saliba telah menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2027 dengan klub bersamaan dengan Reis Nelson. Saliba telah membuktikan betapa bagus dan pentingnya dia bagi skuad The Gunners di musim lalu. Kemampuan yang dia miliki di usianya yang masih 22 tahun sangat menarik. Saliba masih bisa berproses dan banyak ruang yang bisa digunakan untuk berkembang demi menaikan karirnya. Direktur Teknik Edu mengharapkan dengan adanya perpanjangan kontrak William Saliba, mereka bisa sukses, tumbuh, dan berkembang bersama-sama. Selain itu, Saliba juga akan mengenakan nomor punggung 2 di Arsenal mulai musim depan. Nomor tersebut terakhir kali dipakai oleh Hector Bellerin, yang meninggalkan London Utara secara permanen pada tahun lalu. Arsenal memiliki dua slot pemain termahal di Liga Inggris Reputasi Arsenal sebagai klub yang enggan mengeluarkan uang untuk akuisisi pemain menjadi faktor penyebab rendahnya prestasi mereka dalam beberapa musim terakhir. Namun sekarang berbeda dengan musim ini. Arsenal memberikan rasa optimisme bagi para penggemarnya dengan membuat rekrutan penting dan menjadi klub yang memecahkan rekor pemain Inggris termahal. Dilansir dari 90 minutes, Arsenal baru-baru ini mengakui sisi decline rise dengan biaya sebesar 105 juta pound sterling. Transfer itu sekaligus menjadikannya sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah. Selain itu, pengeluaran Arsenal sebelumnya juga masuk dalam 10 pembelian termahal di Premier League, yakni sebesar 50 juta pound sterling untuk mendatangkan Ben White pada dua musim lalu. Oleh sebab itu, decline rise menempati posisi pertama dan Ben White di posisi ketujuh pemain termahal di Premier League. Arsenal disebut sebagai tujuan kilian BAPE di Liga Premier. Masa depan kilian BAPE tidak pasti dengan Paris Saint-Germain, karena kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Kapten klub Prancis tersebut telah memberitahu klub bahwa dia tidak akan memperbarui kontraknya, dan Arsenal dilaporkan sebagai tujuan kilian BAPE jika dia memutuskan untuk pindah ke Liga Premier. The Independent melaporkan bahwa Arsenal akan menjadi tujuan pilihan BAPE jika dia memutuskan pindah ke Liga Premier, karena terkesan dengan proyek Michael Arteta di Emirates. Sebelum itu, koneksi kuat antara Arsenal dengan klub Prancis era Arsene Wenger juga menjadikan Tegener sebagai tujuan yang menarik. Meskipun tawaran dari London Utara tidak realistis, mengingat mereka telah investasi besar pada musim panas ini. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Face. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax